Semua dari kita pasti mengakui jasa orang tua kita kepada kita, gitu. Orang tua kita yang mendidik kita, membesarkan kita. Kalau setelah Allah, kalau bukan karena orang tua kita, kita nggak bisa makan, nggak bisa tumbuh besar, gitu. Semua dari kita pasti ingin, semua dari kita pasti ingin membalasnya. Semua dari kita pasti ingin membalasnya, pasti ingin membahagiakan orang tua kita, betul nggak sih? Semua dari kita pasti ingin membahagiakan orang tua kita. Semua dari kita pasti ingin memberikan yang terpengar untuk orang tua kita, gitu. Sekarang gini, kalau seandainya kita berikan untuk orang tua kita hal duniawi misalnya Oke lah, saya sekolah, S1, S2, umur 30, sukses Saya bisa berikan rumah miliaran untuk orang tua saya, mobil miliaran, atau haji gitu Sekarang kalau kita sudah umur 30, kira-kira orang tua kita umur berapa? Ya, mungkin kita ambil tengah-tengah aja lah, umur 60 kali ya Atau paling muda 55 kali gitu Kalau usia kita udah 30 gitu kan Berarti berapa lama sih kita bisa berikan harta miliaran itu? Berapa lama sih kita bisa berikan kesuksesan kita itu? Berapa lama sih kita bisa berikan kesenangan? Udah orang tua istirahat aja saya yang berjuang gitu Berapa lama sih? Ya paling lama, paling berapa tahun doang, betul gak sih? Dan sementara semua kesenangan dunia pasti bercampur dengan kepedihan Gak ada yang gak sama sekali Pasti itu Orang tua sudah usia kayak gitu, 55, 60 Pasti punya penyakit gak sih? Pasti gitu kan Artinya kebahagiaannya masih kecampur dengan penderitaan Kebahagiaannya masih bercampur dengan kesulitan gitu Masih sakit, atau terkadang mungkin ada yang sudah stroke Gak bisa kemana-mana, makan ini gak boleh Makan enak gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh Ini kena udara gak boleh, segala macam gitu kan Artinya terbatas yang bisa kita berikan dalam hal duniawi gitu Tapi kalau yang kita berikan hafal Qur'an Maka kita akan mendapatkan hadis Nabi Muhammad SAW Kur'an akan datang di hari kiamat Dan seperti laki-laki yang sangat tampan sekali Wajahnya sangat cerah, sangat bersinar Dia akan mengatakan kepada sahib Kepada penghafalnya Kamu kenal aku atau enggak Kemudian kata Al-Quran ini Aku yang membuat kau gak tidur malam Aku yang membuat kau bergadang Dan juga membuat kau kehausan Di siang hari gitu Maksudnya karena dia baca Al-Quran terus bergadang gitu kan Malamnya digunakan untuk surat malam Dan juga siangnya digunakan untuk puasa gitu Karena pemilik Al-Quran pasti puasa di siang harinya kan Kemudian saat itu beliau langsung dipakai kan Beliau dipakai kan mahkota kemuliaan Dan orang tuanya dipakai kan pakaian Yang sangat mahal sekali Yang harganya tidak bisa dibandingkan Bahkan dengan seluruh dunia gitu Bisa diantara kita dapat seluruh dunia Dubai punya kita gitu misalnya Tempat liburan yang paling luar biasa kan Dubai gitu Atau apa gitu, enggak bisa gitu Tapi seluruh dunia Gak ada nilainya sama-sama dibanding pakaian yang kita berikan Karena sebuah kawal Quran itu gitu Artinya satu motivasi paling besar anak itu Anak pengen berikan yang terbaik untuk orang tua anak gitu Anak pengen balas jasa orang tua anak Anak pengen bagikan orang tua anak Tanpa bercampur penderitaan sama sekali gitu Setelah anak merenungi hal itu Setelah anak berpikir tentang hal itu Anak enggak temukan kecuali menghafal Quran ul-Kerim Kecuali menghafal Quran ul-Kerim gitu Walaupun anak sesuatu pun di dunia anak Anak bisa berikan walaupun juga Ternyata Ternyata itu bukan menjadi jawaban Itu bukan menjadi jawaban Terhadap statement saya Terhadap cita-cita saya Bahwa saya ingin membahagiakan orang tua saya Cukup saya yang capek aja Orang tua tinggal kesenangan kebahagiaan Kebahagiaan-kebahagiaan Semua itu hanya bisa diraih Dengan kenikmatan di surga Firdaus Yang abadi Yang kekal Kenikmatannya maksimal Tidak bercampur penderitaan sama sekali Sementara penderitaan dunia Tidak bisa dikira sama sekali Dengan kenikmatan surga Firdaus tadi gitu Belum lagi kalau ada kemungkinan juga gitu Ternyata orang tua kita meninggal sebelum Sebelum kita sukses gitu Jadi jangan tertipu dengan Angan-angan duniawi yang setan memang membuat kita Lalai dari akhirat dengan Wallahu ta'ala